Viral di media sosial, momen haru perpisahan antara seorang bocah dengan baby sister atau pengasuhnya. Video ini mulanya diunggah oleh akun TikTok at Yesalhost pada Senin 10 Mei 2021 itu telah ditonton 3 juta kali. Tampak seorang bocah bernama Raja yang menangis histeris saat baby sisternya mau pulang kampung. Dalam video tersebut sang pengasuh terlihat sudah berada di dalam angkutan umum dan si anak tampak digendong oleh sang ibu turut mengantar kepergian pengasuhnya. Sang ibu yang mengendong bocah tersebut juga ikut menangis terharu melepas kepergian pengasuh anaknya. Bocah tersebut ingin mengejar mobil angkutan umum namun tetap ditahan oleh sang ibu. Dikutip dari TribuJews.com, orang yang mengunggah momen haru itu adalah Safri Dayani asal kota Calang Aceh. Perempuan yang sering dipanggil Isal ini merupakan ibu dari bocah bernama Raja. Sementara itu, baby sister dalam video tersebut bernama Wati. Pada Sabtu 8 Mei 2021, Wati harus pulang kampung ke Kabupaten Bireun Aceh. Diketahui baby sister itu harus berpisah dengan Raja karena diminta orang tua untuk pulang kampung. Wati akan diperkenalkan dengan calon suami oleh orang tuanya. Hingga Rabu 12 Mei 2021, video tersebut sudah dilihat lebih dari 3 juta kali, 144 ribu like, dan 3.078 komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!